Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan berdampak pada seluruh aktivitas masyarakat dan ekonomi. Meski demikian, pandemi tidak hanya memberikan duka, namun juga keseimbangan industri yang mengalami pertumbuhan, salah satunya adalah industri berbasis digital. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan berdampak pada seluruh aktivitas masyarakat dan ekonomi. Tak sedikit sejumlah sektor industri yang harus terhenti. Dalam benda buku Lepar Lekal Fitnomik, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengapresiasi langkah pemerintah yang menerbitkan peraturan pemerintah peganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Meski demikian, Kamru Samad menilai pandemi tak hanya memberikan duka, namun juga keseimbangan industri ekonomi yang mengalami pertumbuhan salah satunya industri berbasis digital. Ada beberapa sektor yang tumbuh di bidang usaha. Yang pertama adalah sektor ICT. Semua bisnis yang berbasis digital, teknologi informasi itu tumbuh positif. Termasuk di dalamnya adalah e-commerce. Kemudian yang kedua adalah sektor agrobisnis, yang di dalamnya ada beberapa subsektor yang terus tumbuh. Kemudian yang ketiga adalah sektor industri kesehatan kita juga tumbuh. Dan ini menunjukkan tingkat resiliensi dari tiga sektor ini sangat tepat untuk para entrepreneur muda masuk di sektor ini. Inilah pilihan-pilihan kita untuk menjadi entrepreneur ke depan. Berdasarkan data Bank Indonesia sepanjang tahun 2020 transaksi e-commerce mencapai 266,3 triliun rupiah. Tumbuh 29,6 persen dari tahun sebelumnya sebesar 205,3 triliun rupiah. Sementara itu, hingga kuartal 1 2021 transaksi di e-commerce sudah mencapai 548 juta transaksi, dengan nominal mencapai 88 triliun rupiah. Dari Jakarta Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!